Halo teman-teman, kali ini saya kedatangan kamera yang cukup terkenal, merek Voscam, yang sudah tidak dilakukan lagi untuk kualitas dan ketahanannya. Ini adalah CCTV IP Camera, jadi CCTV yang sudah bisa menggunakan internet, seperti CCTV-CCTV yang sekarang lagi booming ya. CCTV Voscam ini, yang C2M ini, dia memiliki lensa yang wide, lebih lebar dari CCTV kebanyakan. Nanti hasilnya akan saya tunjukkan, laser wide-nya. Bungkusnya seperti ini, dari depan, tampilan kameranya juga simple. Di sampingnya, ini dalam berbagai bahasa, nah ini nih. Ini fiturnya, dia memiliki kamera 2MP, Full HD ya, 920, juga ada AI Human Detection atau kalau gak salah namanya itu Motion Detection ya kalau ini. Ini, nah ini nih yang bagus nih, night mode-nya jernih banget, night mode jernih banget. Di tempat paling gelap pun dia jernih. Ini dah lesa gak terlalu pakai, sudah bisa di jaringan wifi yang menggunakan 5GHz, bukan jaringan seluler ya, tapi di jaringan wifi yang menggunakan 5GHz. Ini tuway audio, jadi P2P. Jadi kalau misalkan kita pasang CCTV ini di rumah, kita akses dari kantor, tentu CCTV ini sudah panggil ke internet, kita ngomong via CCTV, halo. Nanti yang di rumah bisa ngadengar suara kita. Dan, ya apa, dan yang di rumah pun bisa ngejawab, ngejawab, apa panggilan kita seperti, kita video call. Ceperti video call aja kayak gimana, seperti nelfon. Ini membangkitin bracket, jadi bracketnya lebih kuat, lebih nempel. Nanti bracketnya juga bagus kok, gitu ya. Dan sudah support Micro S3 dan Cloud, nah ini nih, yang supportin Micro S3 ini keren ya. Dan Cloud ya. Oke, CCTV ini pun sudah support untuk PoE. Jadi walaupun kita tidak punya power-nya, nanti ada PoE. Apabila suite teman-teman sudah mempunyai suite manageable seperti suite PoE ya. Oke, sekarang kita unboxing. unboxing, dapat apa aja dari kemasannya. Nah, ini, ini dia. Ini pota kameranya. Kecil ya, segeda gini. Kita disini. Sekir dulu. Kameranya seperti ini. Kecil. Ini bisa diputar-putar, semuanya tuh. Jadi, untuk posisi sudah diputar-putar. Nanti, sebentar ya. Kita lihat lagi, ada apa-apa lagi. Ini kita-kita penting, seperti garansi dan pepanduan. Atau garansinya. Lalu kita dikasih disini. Nah, ini. Power adapter ini, lihat. Panjang banget ini. Panjang banget ini. Ini panjangnya 2 meter. Ini kalau untuk charge-an HP bagusnya, ikut charging. Bisa lihat disini. Ini kan. 5W. Outputnya 5V. Nah, kemudian kita dapat kabelan yang ukuran sedikit. Ini paling juga, ya. 2 juta lah. Jadi, seperti ini, teman-teman. Anggi di kameranya. Ini kameranya ini, kameranya itu sudah wide angle. Jadi, di kantor saya, sebelum menggunakan force cam yang versi terbaru ini, C2M ini, menggunakan force cam yang versi lama. Tapi, belum wide, ya. Jadi, yang sebelumnya, ada 2 sisi tempat seperti ini. Misalkan, ini lorong pertama, ini lorong kedua. Dulu kan, ada 1 lorong, 1 kamera. 1 lorong, 1 kamera. Nah, sekarang, semenjak ada kamera ini, ada CCTV ini. Kita taruh sebelah sini. Dia bisa ngambil lorong sebelah sini juga. Bisa ngambil lorong sebelah sini juga. Jadi, saya tunjukkan. Oke. Nah, belakangnya seperti ini. Belakang-belakangnya seperti ini. Nah, ini untuk LAN. Kalau misalkan di rumah atau di kantor teman-teman, Pasti pakai, saya sih, saya ini menggunakan LAN. Biar dia enggak secan lon, dicelakkan ke sini. Kalau misalkan LAN-nya sudah POE, sudah ada data dan listriknya, Tidak usah menggunakan data ada ya di sini. Gak usah pakai ini. Jadi, ini akan pakai ini. Kalau misalkan teman-teman di rumahnya sudah POE. Jadi, kalau misalkan belum POE, LAN nyolok. POE juga nyolok. Nyolok di sini. Nah, ini boleh di sini. Terus, kalau misalkan untuk cara settingnya sangat mudah banget. Sangat-sangat mudah banget. Di sini, Postcam masih bertunjuk. Cara settingnya. Jadi, nanti kita download aplikasi ini. Aplikasi Postcam. Nanti di aplikasi tersebut, Nah, tampilannya seperti ini. Seperti ini. Kita tinggal setting doang. Kalau misalkan di rumah kita ada Wi-Fi, rumah kita punya wireless. Kita tinggal konekkan saja nanti CCTV ini ke Wi-Fi kita. Berarti untuk penyimpanannya itu menggunakan microSD. Seperti ini. Nah, ini microSD-nya. MicroSD masukkan di sini. 128 cukup ini microSD ini. Bahkan sebulan. Tapi tergantung kualitas kamera juga sih. Kalau misalkan kamaranya full HD, ya mungkin sebulan. Kalau misalkan teman-teman menggunakan lainnya seperti itu. Berarti nanti nyimpennya bisa di server. Nah, untuk penggunaan CCTV yang banyak. Misalkan seperti di kantor saya itu kan melebihi dari 80 ya. Hampir 90-an CCTV. Jadi, kartu kita menggunakan software namanya Blue Iris. Jadi, karena satu software itu maksimal 64. Jadi, kalau nggak pakai Blue Iris, sekarang pakai NVR. NVR itu harganya mahal kalau yang 64 channel itu. Jadi, kita pakai Blue Iris. Harga Blue Iris nanti silahkan teman-teman cek. Original 1,5 juta kalau masalah. Jadi, kalau teman-teman ada. Misalkan ada 10 ini. Ada 10 fast cam di rumah atau di kantor. Pakai aplikasi Blue Iris nanti ngerekamnya di komputer. Jadi, si aplikasi Blue Iris itu yang bagus. Dan aplikasi Blue Iris juga bisa. Nggak cuma buat fast cam. Tapi buat bisa beberapa. Banyak kamera sih. Efficient atau kamera-kamera di sini juga bisa masuk. Oke, apalagi ya. Kelebihannya, nah ini. Kelebihannya kayak gini, teman-teman. Untuk pemasangan nanti saya tunjukkan beberapa tepat yang sudah saya pasang. Nah ini, yang tadi ada magnetnya gitu gini-gini. Gini-gini. Saya buka. Susah ya. Nah ini. Jadi, ini tempel di tembok atau di atap rumah. Eh, di atap di atas rumah. Ditempel. Ini kan di bawah. Ternyata, kita gini tempelnya kayak gini. Ini di bawah. Zet, zet. Di bawah. Kalau nggak salah dapat baut juga sih. Nah ini. Nih, nampak nih. Dapat temur bawahnya nih. Sama visor. Ini dibaut luar ke sini. Nanti kan posisi gini di atas nih. Nah ntar, si kamarnya di sini nih. Tep. Gini kan. Jadi kalau teman-teman mau, apa? Mau maintainer tuh nggak susah. Yang malah di sini. Mari putar. Nah kalau udah gini, gunci nih. Enak. Terus kalau bisa posisi. Untuk posisi. Bisa di, eh, biasa lah. Ini namanya udah kayak robot tuh. Udah kayak lengan tuh. Jadi gini-gini tuh. Elah apa? Belum-belum fleksibel banget ini. Pinter banget ini yang bikin. Bisa posisi gimana aja tuh. Nah ini yang dua arah. Yang menurut yang tadi saya bilang. Yang huruf L itu. Yang asalnya dua kamera CCTV menggunakan. Jadi sekarang menggunakan satu kamera CCTV. Nah ini untuk tempat yang lain. Jadi dalam satu ruangan bisa tercakup sama satu kamera tersebut. Oke teman-teman. Ini nih posisi pemasangannya seperti ini. Saya ambil. Ini saya pasang seperti itu. Pasang ya. Nah, pasang untuk kamera posisi seperti ini. Dipasang di poncok dua kan. Jadi kan dia bisa nyanyakan ambil gini semua tuh. Hasilnya seperti ini. Oke teman-teman. Sekian review kamera Force MC2M dari saya. Apabila ada kesalahan dalam kata-kata. Mohon dimaafkan. Karena saya juga masih belajar. Apabila video ini bermanfaat buat teman-teman. Silahkan tinggalkan jejak. Sekian dari saya. Jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton. Dan... selamat menikmati